Calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiaga Salahuddin Uno berjanji mebebaskan pajak bagi para pengusaha startup selama 2 tahun. Jika terpilih nanti pada Pilpres 2019, Sandi juga berjanji akan mempermudah perizinan bagi pelaku usaha UMKM. Sandiaga Uno mengutarakan janjinya di hadapan para pendukung di Magasar, Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, Sandiaga Uno berdialog bersama generasi milenial dan para ibu serta memotivasi untuk menciptakan lapangan kerja. Sandi mengajak generasi milenial di era industri 4.0 ini agar terlibat dalam usaha produksi, baik barang maupun jasa melalui milenial apprenticeship dengan memanfaatkan teknologi di berbagai sektor produksi. Jika terpilih pada Pilpres 2019, Sandi telah menyiapkan rencana untuk membebaskan biaya pajak bagi para pelaku usaha teknologi. Pembebasan pajak itu berlangsung pada 2 tahun pertama. Yang menyebutkan pembebasan pajak itu dilakukan agar para pengusaha yang bergerak di bidang teknologi bisa cepat berkembang dan kemudian setelah berkembang barulah masuk dalam sistem perpajakan. Dan kemarin kami sudah melakukan teaser bahwa untuk pengusaha-pengusaha berbasis teknologi, UKM-UKM ini akan kita bebaskan pajaknya 2 tahun pertama. Alasannya apa dibebaskan pajaknya? Untuk mereka sehingga mereka bisa usaha lebih cepat berkembang dan setelah berkembang mereka mulai bisa masuk ke dalam sistem perpajakan dan akan memperluas basis pembayaran.